Terima kasih. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Lilis dan anak-anak itu harus pergi dari tempat itu secepatnya. Aku tahu kamu banyak uang. Tapi aku tidak akan mudah tertarik sama uang kamu. Dengan alasan Aldi melakukan kekerasan fisik dan mental terhadapnya. Ada apa lagi kamu? Aku mau minta maaf sama kalian. Ini semua memang salahku. Aku yang ngomong ke Pak Fadri. Ijinkanlah aku membantu. Oh. Tidak usah sebaik deh. Pasti itu akal-akalan dari bos kamu kan? Pak Fadri gak pernah tahu kalau aku nemuin kalian. Ini kartu nama temanku yang ada di Kemang. Dia punya kafe besar. Butuh penyanyi seperti kamu. Jadi kamu harus datang besok ke sana. Ya? Billy, apa sih? Mau kamu tuh apa? Apa-apaan kamu pilih? Mau diapain itu barang aku? Kamu kan gak punya tempat tinggal di sini. Aku mau bawa kamu ke rumah tanteku. Rumah tanteku disewain. Kamu tinggal di sana. Tapi kami kan gak punya duit. Kamu bayarnya kalau kamu udah punya uang. Tanteku itu baik hati. Rajin menolong, rajin mencuci, rajin cuci tangan. Pokoknya rajin baik hati. Ini, Pak. Saya mendapatkan kartu nama ini dari Billy, Pak. Katanya kafe bapak lagi membutuhkan penyanyi. Iya, benar. Tapi kamu telat. Kemarin sore saya sudah dapat penyanyinya. Suara kakak saya ini benar-benar bagus, Pak. Kalau gak percaya, silakan Bapak coba. Kalau Bapak udah dengar suara kakak saya, terserah Bapak. Apa kakak saya ini bisa diterima di sini atau enggak? Iya, Pak. Tolong, Pak. Boleh. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Silahkan Pak, silahkan duduk. Kenapa Bapak tidak telpon saya dulu, Pak, kalau mau kemari? Biar saya siapkan pelayanan yang istimewa buat Bapak. Kalau boleh tahu, Anda perlu apa ya Bapak datang kemari? Berapa harga kafe ini? Maksud Bapak? Saya ingin membeli kafe ini. Sekarang terserah Bapak, Bapak tinggal tuliskan harga yang Bapak mau. Satu lagi. Saya akan bayar Bapak sepuluh kali lipat, kalau Bapak bisa membuat Lilis menandatangani surat perjanjian kontrak ini. Jadi Bapak berminat dengan kafe saya yang kecil ini? Baik, Pak. Akan saya lakukan. Bukan kafe ini yang membuatku tertarik. Tapi orang yang kamu bekerjakan di sini yang membuatku membeli kafe ini. Lise, Lise. Sebentar, Lise. Iya, Pak. Ini surat kontrak yang harus kamu tanda tangani. Setelah kamu tanda tangani surat ini, kamu resmi kerja di kafe ini. Dan akan mendapatkan gaji dan hal-hal lainnya sebagai pegawai di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ini, Pak. Lilis sudah menandatangani kontrak. Terima kasih, Pak. Mau apa kamu ke sini? Sekarang saya pemilik kafe di sini. Berarti saya berhak untuk ada di sini. Dan itu juga berarti kamu bekerja untuk saya. Dan, menurut kontrak kerja yang sudah kamu tanda tangani ini, kamu terikat kontrak kerja eksklusif dengan kita. Berarti kamu cuma punya satu pilihan. Menyanyi untuk saya atau tidak menyanyi sama sekali. Sekarang kita tinggal lihat, kamu benar-benar mau bernyanyi atau mau ikuti nego kamu? 키 sekarang, kamu benar-benar mau bernyanyi atau kasi itu? S Ellew Tunggu selamat menikmati selamat menikmati yang ini mas jangan gitu dong mas kalau aku mau selamat menikmati selamat menikmati aku harus tegar aku harus berjuang demi mereka ya udah mas mau pesannya itu kok pada lemes sih sayang kalau Liz bawa makanan nih makanan? yes ya makan kamu yang gitu bun ya jago nih lagi dong Liz kamu dapet uang dari mana? kamu kan baru kerja hari ini aku kas bond sama pak manajer Cok buat bayar rumah kontrakan buat makan kita sehari-hari pak manajer baik sekali Cok dia ngebolain aku untuk nyicil pembayarannya ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Di depan rumahku ini... Heh, jangan so tau kamu ya. Kamu tuh cuma pelayan di sini. Aku yang penyanyi. Mendingan kamu sekarang pergi aja deh. Cepat! Maaf, mbak. Oke, nah, dan keduanya nanti dinaikin aja dikit ya. Oke, kita langsung lagi ya. Yuk, oke, taik. Sekuntum mawar merah... Yang kau berikan kepadaku di malam itu... Ku mengerti apa maksudmu... Berhenti, berhenti! Kamu gak bisa nyanyi ya? Suara kamu tuh jelek. Kenapa sih gak ada yang bisa nyanyi seperti Lilis? Kenapa? Sekarang kamu keluar. Maaf, bapak. Kenapa, pak? Ngapain kamu nanya-nanya? Hah? Kamu keluar! Kamu juga keluar! Malam, pak. Saya mau tahu. Sampai kapan kamu bisa bertahan mencuci piring-piring kotor itu? Sedangkan kamu sendiri tahu, kan? Kamu mempunyai bakat dan impian untuk menjadi seorang penyanyi. Lilis, sampai kapan pun juga saya akan menunggu kamu. Kalau kamu berminat untuk berhenti dari perjalanan kamu sekarang ini... Saya akan membuat kamu sebagai penyanyi lagi. Seperti yang ada di panggung itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jan, tapi sulit dihubungi. Sekarang kamu di mana, Karin? Halo, Jeng Sari. Tolong ya, saya bilang sama Jeng sekarang ini, jangan ganggu Karin lagi. Gara-gara terima telepon dari Jeng ini, sekarang Karin jadi nangis. Tolong ya, Jeng. Jangan telepon Karin lagi dan jangan ganggu keluarga kami lagi. Ngerti? Jeng Trisa. Tolong jangan marah-marah dulu. Sejak kemarin, saya menghubungi kalian. Sekarang, Jeng Trisa jangan ke mana-mana ya. Kami segera ke sana. Ya, halo? Ya? Ya, saya sendiri. Apa? Baik-baik. Saya segera ke sana. Oke. Ada apa sih, Ma? Itu telepon dari siapa? Dari sekretarisnya Aldi. Dia bilang Aldi lagi mabuk. Katanya marah-marah. Banting barang segala. Aduh. Mama nggak habis pikir. Bukannya nyelesaikan masalah. Dia malah mabuk-mabukkan di studio. Gimana sih? Ayo, Santi. Kita harus segera ke sana. Mama nggak bisa lihat dia begini. Malu-malu ini aja. Iya, Ma. Ayo, cepat. Pak. Ini bilanya, Pak. Pak. Kembaliannya buat kamu. Terima kasih, Pak. Pak! Dia wanita yang cantik, bukan? Dia istri saya. Istri bapak? Iya. Masih istri saya. Tapi dia... Kami belum bercerai. Tapi saya tidak tahu sekarang dia ada di mana. Pasti kamu bertanya-tanya. Kenapa wanita secantik dia bisa hidup sama seorang pemabuk seperti saya? Kamu tahu? Saya begini karena ditinggalkan sama dia. Tiga tahun yang lalu, Karina bekerja di kantorku sebagai sekitaris. Dia seorang pegawai yang baik, Gesit, Rapi, Dan efektif. Setelah menghadiri pertemuan bisnis tulang kota, Dan melintasi sebuah kuburan, Karina Meminta turun. Karina bilang Dia ingin mengunjungi makam ayahnya. Setelah dari kuburan, Ban mobil saya kempes. Rupanya ada orang yang sengaja menaruh paku, Dan pecam beling. Pak, pak. Lihat deh. Di situ ada tempat penginapan. Gimana kalau kita ke situ, Siapa tahu aja kita nemu bantuan. Karena hari mulai malam. Dan bengkel jauh dari situ. Akhirnya kami menginap di penginapan yang tidak jauh dari situ. Malam itu, Saya tidak ingat apa-apa. Waktu saya bangun, Saya kaget. Karena saya dan Karina, Satu tempat tidur. Setelah kejadian itu, Karina mendatangi saya, Dan ngasih tahu, Kalau dia hamil, Akhirnya, Saya dan Karina menikah. Sejak saat itulah, Karina mulai berulah. Dia selalu mencemburui saya, Dengan sekretaris baru. Suatu saat, Eh, Tingnan dulu penjelasin. Aku tidak ada hubungan dengan perempuan itu. Dan aku terakhir, Aku sudah meeting sama klien. Bo, Kamu masih memainkan sama perempuan itu? Kamu harus percaya. Karin! Dan saat itulah, Karina marah, Dan kami, Ribut usaha. Buat apa kalian datang kemarin? Buat apa? Kamu mau bunuh Karin lagi ya, Rudy? Karina dan mamanya, Terus menyalahkan saya, Atas apa yang menerima Karina? Bahkan mereka menghancang. Akan membawa kasus ini ke pengadilan. Mama saya tidak mau. Nama baik keluarga kami hancur. Akhirnya, Kami merelakan, Semua harta kami. Untuk Karina dan mamanya. Dan setelah itu, Mereka pergi, Setelah menguasai harta kami. Harta kami. Tapi kemudian saya sadar, Bahwa, Semua ini, Memang sudah diatur, Sama Karina dan mamanya, Untuk mendapatkan, Semua harta saya. Perempuan seperti dia, Harus dihentikan. Jangan sampai ada korban lagi. Makanya, Begitu saya mendengar, Dia ada di kota ini. Saya langsung ke sini. Nama saya Rudy. Saya tinggal di hotel, Di seberang kafe ini. Di kamar 777. Jangan sampai jumpa, Terima kasih. Mama malu liat ke Aldi. Ayo pulang. Ayo. Perempuan seperti dia harus dihentikan. Jangan sampai ada korban lagi. Tapi Mas Aldi bertunangan dipaksakan, Tante? Iya. Memang saya sudah memaksa Aldi untuk bertunangan dengan Karin. Tapi saya tidak pernah memaksa Aldi untuk tidur sama Karin dan membuat Karin hamil. Mbak, saya boleh pinjam teleponnya enggak, Mbak? Penting sekali. Boleh, pakai aja. Ini kan fasilitas kantor. Terima kasih, Mbak. Halo? Ida. Ini Lilis, Ida. Lilis? Kamu di mana, Liz? Gimana kabar kamu sekarang, Liz? Aku baik-baik aja. Ntar aku ceritain semuanya, ya. Kamu jangan banyak tanya dulu. Aku pengen nanyain sesuatu sama kamu, dak. Gimana? Kamu tahu enggak kabarnya Karina? Karina? Dia baru aja ngalamin kecelakaan. Dan dia keguguran, Liz. Apa dia jatuh dari tangga? Kamu tahu dari mana, Liz? Apa dia bilang enggak akan bisa hamil lagi dan menyalahkan Mas Aldi atas kecelakaan itu? Iya. Dan Aldi sangat terpukul. Kita semua kan tahu kalau Aldi menikahi Karin hanya karena bayi yang ada dalam kandungannya Karin. Tapi kok kamu tahu semua itu? Kamu tahu dari mana, Liz? Dan sekarang Karina lagi mempersiapkan perceranya sama Mas Aldi. Kok kamu tahu, Liz? Ya udah, Ida. Aku nanti telepon kamu lagi, ya. Karena masih ada kerjaan. Ini harus aku kerjain. Ya Allah. Mas Aldi ternyata sangat pernah bohong. Perempuan itu udah menjebak Mas Aldi. Sama seperti yang dia lakuin sama Pak Rudy. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku udah salah sama Mas Aldi. Halo? 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 Mas Aldi? Bukan, saya pegawainya. Ya, Aldi tadi dijemput sama Mbak Santi, adiknya. Ya, karena mabuk di studio. Dan dia ngacang-ngacang studio gitu. Terima kasih, ya, Mas. Mas Aldi pasti nyalain dirinya sendiri atas keguguran Karin. Ini gak boleh terjadi. Aku harus ngakuin sesuatu sebelum Karina bener-bener ngancurin hidup Mas Aldi. Franz, tolong gantiin aku, ya. Tolong aku. Aku ada perlu. Penting banget. Ya, makasih, ya. Oh, iya. Kamu jahat, Mas Aldi. Kamu ketelaluan, Mas Aldi. Aku jahat. Aku dah jelahin Mas Aldi yang gak pernah percaya sama dia. Ngapain sih kalian bawa aku ke sini? Aku bukan pembunuh. Aku seharusnya di penjara. Mas Aldi! Kamu ngapain di sini? Aku kan sudah jahat sama kamu. Kamu sudah ngelakuin hal yang benar kok. Enggak, Mas. Semua itu gak benar. Kamu bukan seorang pembunuh, Mas Aldi. Karina gak pernah hamil. Semua itu cuma sandiwara. Kamu gak bersalah, Mas Aldi. Kamu bukan pembunuh. Sudah. Kita urus dia nanti. Lebih baik, kita bawa kakamu. Ayo! Aduh, Ma. Mana sih Tante Sari? Masa sampai sekarang belum datang juga? Tadi ditelepon sih, dia bilang katanya mau langsung ke sini, Karin. Ada apa ya kira-kira? Tapi mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, Karin ya. Biar rencana kita bisa berjalan dengan lurus. Tadi aku lihat Lilis. Lilis! Ini semua gara-gara perempuan kampung itu. Biarin, Mama mau usir dia. Kamu jaga kakamu ya. Iya, Ma. Aku sayang sama kamu, Lilis. He! Ngapain kamu masih di sini? Ayo pergi! Enggak, Tante. Tante, saya gak akan pergi dari sini. Apa yang saya katakan ini penting, Tante. Tante harus mendengarkan saya. Selama ini, Karina udah menipu Mas Aldi dan keluarga Tante. Karina udah punya suami, Tante. Tante harus hati-hati. Karena Karina dan mamanya punya rencana jahat. Mereka ingin menguasai harta Tante. Apa kamu bilang? Dengar ya perempuan kampung. Mereka itu keluarga terhormat. Jadi mereka gak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Ini kan akal-akalan kamu. Supaya kamu bisa kembali lagi sama Aldi. Kamu tuh iri dan cemburu sama Karin. Karena Aldi sudah memilih Karin. Jadi kamu bikin gara-gara saja. Kamu membuat Aldi dan Karin tidak tenang. Asal kamu tahu ya. Penderitaan Karin dan Aldi itu semua gara-gara kamu. Sekarang kamu pergi! Enggak, Tante. Tolong Tante percaya sama saya. Saya gak bohong, Tante. Diam! Kamu keluar dari rumah ini. Kalau enggak saya panggil Satvan. Satvan! Bawa perbuatan ini keluar. Mohon, Tante. Tante harus percaya sama saya, Tante. Tante, saya gak bohong, Tante. Percaya sama saya, Tante. Demi Tuhan, Karina udah membohongi keluarga Tante. Tante! Terima kasih. Jangan nangis, jangan sedih ya. Pokoknya nanti Mama cari dokter yang ahli supaya kamu bisa hamil lagi. Jeng? Jeng Trisa, tolong biarkan Karin kembali ke rumah saya. Kasian Aldi, Jeng. Dia benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ya, sudah sepantasnya seperti itu. Tolong. Jangan bicara seperti itu. Kita harus bisa menyatukan Karin dan Aldi, Jeng. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh orang lain. Karin, tadi sore Lilis datang ke rumah. Dan dia bilang, Karin sudah menikah. Kurang ajar benar perempuan kampung itu. Berani-beraninya dia memfitnah kita, Karin. Jeng, tolong kasih kesempatan saya untuk berpikir. Dan, Jeng lebih baik sekarang pulang aja dulu. Nanti kalau ada apa-apa, saya akan kabari, Jeng. Ya? Baik, Jeng. Ayo, Karin. Aduh, gimana dong nih, Ma? Kok si Lilis bisa tahu kalau Karin sudah nikah? Yang tahu masalah itu kan cuma Karin, Mama, Rudy, sama mamanya Rudy. Apa jangan-jangan si Rudy ada di kota ini ya, Ma? Liss? Dari mana kamu, Liss? Jam segini baru pulang. Sampai-sampai Layla, Bono, mododo berpada tidur. Liss, tadi Pak Billy ke sini loh, Liss. Katanya, dia dipecat sama Pak Fajri. Kasian ya, Liss. Liss, kok kamu diem aja, Liss? Liss! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku harus kasih tahu Mas Aldi tentang kebohongan Karin. Ya, aku harus kasih tahu dia sebelum semuanya ini terlambat. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Tapi lihat saja nanti. Aku akan pastiin kamu kembali lagi ke sini. Atas kemauan kamu sendiri. Pasti. Pasti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Gitu juga dengan orang rumahnya, Karin. Memang Rudy sekarang lagi pergi ke Jakarta. Tapi mereka gak ada yang tahu di mana Rudy tinggal di Jakarta itu. Ya kalau itu sih, Mak, kita juga tahu. Yaudah deh, sekarang kita harus cegah Lilis ketemu sama Aldi. Kalau gak, rencana kita semua bisa gagal total, Mak. Kalau itu sih, Mama udah tahu. Tapi masalahnya sekarang, gak ada yang tahu kan? Dan kita sendiri gak tahu Rudy itu tinggal di mana. Atau kita deketin aja Lilis, terus kita tanya aja di mana alamatnya Rudy. Tapi, apa mungkin Lilis mau ngasih tahu di mana alamatnya Rudy? Gini aja, Mak. Kita harus nyuruh orang ngebuntutin Lilis, supaya kita tahu di mana Lilis ketemu sama Rudy. Dengan begitu kan, kita gak perlu nanya lagi sama Lilis di mana Rudy. Iya kan, Mak? Iya. Duh, kok gak diangkat sih? Apa mungkin orang itu belum ngembalikan HP-nya ke Mas Aldi ya? Halo? 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 Kang Yesuf, ini Lilis, Akang. Kang, Lilis minta tolong, Kang. Lilis ingin ketemu Mas Aldi sekarang juga. Tenang, Liz. Memangnya ada apa sih? Lilis gak bisa ceritain sekarang, Kang. Lilis minta tolong, Kang, sama Akang. penting sekali, Kang. Saya telepon Akang 10 menit lagi, ya, Kang, ya. Terima kasih, ya, Kang. Halo, Lilis. Halo, Akang. Gimana, Akang? Liz, aku gak berhasil menghubungi Aldi. Tapi kata pembantu di rumahnya, dia baru aja pergi pakai pegang maraga. Setauku dia suka Venus di dalam karya. Kamu coba aja ke sana. Terima kasih, ya, Kang. Itu mobil Mas Aldi. Ya Allah, Alhamdulillah. Dia masih ada di sini. Aku harus tunggu dia di sini. Mas Aldi! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.